hai 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 oke guys balik lagi sama Vibra video kali ini tutorial cara memperbaiki Wifi laptop atau PC yang tanda silang atau yang tanda seru yang tanda kuning atau yang bv-nya terhubung terkonek tetapi tidak ada internet bagaimana caranya seperti biasa Bumper dulu oke kita lihat dulu ya ini silang ya nah ini silang ya Nah kalian bisa ikuti langkah ini kalian cari tombol paling atas di keyboard tombol ini F1 F2 F3 dan seterusnya kalian cari yang berlogo seperti ini nah logo Wifi atau logo sinyal jika udah ketemu kalian bisa langsung klik ini dan nanti langsung bisa langsung berhasil ada juga yang harus bersamaan dengan tombol Fn seperti ini pencetnya bareng dan ini ada yang satu kali bisa ada yang harus mencet dua kali karena tipe laptop ini harus dipencet dua kali oke kita lihat Fn sama F3 klik satu kali lagi dua kali nah langsung berhasil langsung terhubung ya teman-teman langsung terkoneksi ke internet oh iya gue ini pakai dua laptop ya karena laptop yang biasa gue pakai enggak ada tombol seperti ininya enggak adalah enggak ada tombol Wifi nya karena kayaknya laptop yang terbaru itu emang enggak ada tombol Wifi nya langsung ke desktop jadi buat kalian yang enggak ada tombol logo Wifi nya enggak usah khawatir bisa langsung skip aja ke langkah yang kedua oke teman-teman kita lanjut ke langkah yang kedua buat kalian yang Wifi nya seperti ini ini ya tembilannya kalian bisa masuk ke control panel langkah yang pertama kalian bisa cari di pencarian Windows cari aja control panel ini ya control panel tinggal klik lalu masuk ke network and internet klik lagi network and sharing center lalu pilih change adapter setting ini yang pertama kalian juga bisa masuk ke sini nah kalian di sini kalian pilih yang adapter yv ini 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 kalian pilih yang adapter yv ini ini tinggal klik klik kanan lalu enable langsung terhubung kenapa bisa terjadi seperti itu karena kalian nggak sengaja terpencet ke disable nih kalau aktif di sini tandanya disable udah ada disablenya kalau gambarnya kalian bisa berarti aktif ya lihat nah langsung terhubung kan langsung bisa lanjut ke langkah yang ketiga jika Wifi kalian seperti ini ada tanda serunya Wifi nya terhubung tetapi tidak ada internet no internet cek ya seperti ini terhubung tapi ada tanda serunya tanda pentung kalian masuk seperti tadi ke control panel ya yang seperti ini kalian di sini klik kanan lalu properties pilih disini yang internet protokol version 4 tinggal klik dua kali nah disini kenapa bisa tanda seru karena kalian enggak menggunakan IP yang sama dengan routernya jadi kita klik aja obtain IP address automatically klik automatic semua klik ok klik ok bisa nah langsung bisa langsung terhubung dan connect Oke sekian dulu tutorialnya semoga video ini bermanfaat jika video ini bermanfaat buat kalian kalian bisa klik like share and subscribe dengan begitu kalian udah support channel ini untuk terus berkembang jika ada yang belum berhasil atau ada yang mau ditanyakan kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau dmg gue ribro yang fatah jangan lupa nyalakan notifikasinya ya biar kalian kekembangan update video terbaru dari channel ini nama gue ribro yang fatah sampai jumpa sub indo by broth3rmax